Sebanyak 607 orang pendaftar anggota panitia pemilihan kejamatan yang lolos administrasi menjalani tes tertulis di MTS Negeri Satu Serang pada hari Kamis 30 Januari. Dalam tes tersebut akan diambil 10 besar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ABD Nasher mengatakan bahwa dalam tes tertulis ini pihaknya mencari dua kali lipat kebutuhan, yaitu sekitar 290 orang. Oleh karena itu, dari 607 orang yang mengikuti tes tertulis akan diambil 10 besar. Dari sekian banyak pendaftar, paling banyak berasal dari kejamatan Padarinjang, sebanyak 37 orang. Pontang 32 orang, kemudian jauhilan dan bojonegara. Menurutnya pada rekrutmen PPK kali ini mengalami kenaikan dibandingkan pilkada sebelumnya. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.